Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan selamat pagi kembali Berjumpa lagi dengan saya di Mr.D channel Channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri Masih bersama Jasmera saya Kali ini saya akan mencoba membersihkan katalis kenal pot saya Katalis converter Dengan menggunakan alat ini Pada paket pembelian sudah termasuk juga alat aplikatornya Dan ini harganya sangat murah Pada kali ini saya menggunakan produk ini GST52 Harganya murah Dan pada label sudah ada fungsi kegunaannya Di antaranya adalah membersihkan Katalis converter dan juga intake valve dan ruang bakar Dan untuk cara pengaplikasiannya juga disini sudah ada Yang nanti akan dimasukkan ke intake melalui selang Yang dari booster ram Jadi nanti Cairan ini Dimasukkan ke intake manipul pada saat mesin dihitungkan Buka tutup terluarnya Kemudian Buka tutup bagian dalam Ini ditarik Kemudian sobek Baru kita ganti tutup terluarnya menggunakan alat aplikator Kita masukkan selangnya kemudian ditutup lagi Ini menggunakan selang infus Nah Baru seperti ini Nanti cairan itu akan terhisap Karena selang ini dihubungkan dengan selang yang menuju ke booster ram Nanti dia akan terhisap ke intake manipul ketika mesin dihitungkan Nah Ini selang Selang intake ini Ya Kita hubungkan dengan selang ini Kita lepas terlebih dahulu selang yang menuju ke booster ramnya Kemudian kita sambungkan Dengan nepel selang aplikatornya Pastikan ini betul-betul sampai masuk dan rapat Sehingga nanti cairan akan terhisap dengan sempurna Nah setelah semua sudah terpasang Kita hidupkan mesin mobil Oh iya tadi ada yang terlewat sedikit ya Jadi sebelum melakukan ini Pastikan mobil dalam keadaan suhu normal Jadi sebelum kita pasang ini Mobil harus sudah dipanaskan dulu Dan kebetulan mobil ini sudah saya pakai jalan tadi Dan kemudian ini ya Pastikan pengontrolnya ini dalam keadaan terbuka Paling atas Dan ini cairan mulai masuk Posisikan pada idle Tapi sesekali boleh Gas 2000-3000 RPM Jadi pada pengaplikasiannya Biarkan mobil dalam keadaan hidup idle Sehingga cairan katalis cleaner ini terhisap Kemudian sesekali boleh Gas 2000-3000 RPM Itu yang terkena pada label Jadi saya ikuti petunjuk pada label Nah nanti pada knalpot akan mengeluarkan asap putih yang sangat besar Makanya sangat dihancurkan Ini dilakukan pada tempat yang terbuka Karena ini pasti akan sangat mengganggu asapnya Jangan dilakukan pada ruangan tertukung Setelah cairan katalis habis ya Posisikan gas pada RPM 2000-3000 Terus sampai asap knalpot mulai berkurang Jika asap knalpot mulai sudah mulai berkurang Maka lepaskan selang aplikatornya Dan selang intake valve-nya Masukkan kembali pada poster ramp Baik saya bahasakan kembali Fungsi dan cara pengaplikasiannya yang ada pada label Seperti ini ya Yang pertama fungsi Fungsinya melindungi katalitik converter Agar tidak tersumbat oleh jelaga Kemudian membersihkan intake valve dan ruang bakar Lebih cepat Menghemat konsumsi bahan bakar Meningkatkan proses pembakaran bahan bakar Mencegah korosi pada sistem bahan bakar Kemudian cocok untuk semua mesin bensin Yang menggunakan katalitik converter Kemudian untuk cara pengaplikasiannya Hidupkan mesin mobil hingga suhu optimal Suhu normal Dipanaskan dulu mobilnya Kemudian matikan kembali mesin mobil Buka penutup produk Dan pasang katalitik sistem cleaner Lepaskan selang dari poster ramp Yang menuju ke intake Kemudian sambung dengan napple yang telah disediakan Dengan aplikatornya Hidupkan mesin putar valve Kontrol sehingga cairan pembersih Mengalir sampai ke intake valve mobil Dalam keadaan mesin idle Tunggu sampai cairan habis Sesekali tekan gas sampai 2000 Hingga 3000 RPM Setelah cairan habis Tekan gas sampai asap putih Keluar Matikan mesin setelah asap sudah berkurang Pasang kembali Selang seperti semula Dan rasakan hasilnya Itu yang tertera pada label Dan proses ini sudah selesai Ini asap putih sudah tidak keluar Punya saya Dan mudah-mudahan Alat ini memang betul-betul Ada manfaatnya Iseng-iseng berat ya Harganya murah meriah Dan mudah cara mengaplikasikannya Baik demikian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Do it yourself 1000% resiko ditanggung penumpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.